Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai datang di channel Oke, bagaimana cara servis karburator mesin jenset secara sederhana? Nah, di pembahasan ini saya akan mencuci karburator Mesin jenset 2 tak dan 4 tak secara alat apa adanya Tidak perlu karbu cleaner Dan alat spesial untuk mencuci karburator Nah, untuk mencucinya, saya hanya akan menggunakan minyak pertalet ini Mudah-mudahan, cara sederhana ini bisa sangat hemat dan mudah dilakukan sobat semua di rumah Oke, karburator mesin jenset yang akan saya cuci ini adalah merek Yasuka dan Matari Nah, saya klarifikasi terlebih dahulu Untuk mesin jenset 2 tak Matari ini Memang tidak bisa dihidupkan atau tidak bisa menyala Dan saat akan gunakan metode pancingan Menyala pun hanya sebentar Jadi, saya akan coba cek kondisi karburatornya juga Dan untuk kondisi mesin jenset patak merek Yasuka ini Memang masih bisa menyala Oke, untuk informasi Agar sobat juga tahu Bentuk fisik karburator jenset 2 tak dan 4 tak ini Akan saya tunjukkan Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan Pada kedua karburator jenset 2 tak dan 4 tak ini Oke, saya akan buka terlebih dahulu Karburator jenset 2 tak ini Dan untuk membuka cover depan ini Saya hanya membuka 2 mur yang di karburator Dan 1 baut disini Nah sobat, ini adalah minyak basi Atau kadaluarsa yang berada di dalam karburator Jadi, mau sampai kapanpun saat akan kita pakai Pasti hanya capek mengengkolnya Dan nggak bisa hidup-hidup Oke sobat, ini adalah kondisi ruang tampung minyak Kotor Oke sobat Untuk membuka needle-needle ini Usahakan pakai obeng yang sesuai ya Tujuannya, biar kuningannya nggak sompel Nah, ini kondisi needle-nya Di kamera nggak kelihatan ya Nah, di dalam needle ini ada lubang kecil Jadi, kita wajib membersihkannya Agar sirkulasi minyak selalu lancar Sobat juga harus sediakan jarum pentul Atau kawat kecil Untuk menusuknya Agar kotoran yang di dalam keluar Nah, untuk membersihkan seluruh komponen Bebas ya sobat Dimulai dari mana aja Nah, untuk mengingatkan aja Setiap komponen yang kita buka Kita wajib mengingatnya Tujuannya, agar nggak salah Dan bisa seperti semula pemasangannya Nah, pada bagian sepuyir angin Dan baut stopper gas ini Yang paling perlu diperhatikan Yang harus benar-benar diingat Adalah putarannya Semisal, pada bagian baut sepuyir angin ini Caranya adalah Kita putar Masuk ke dalam Dan kita hitung Jumlah putarannya Ada berapa putaran Nah, pada karburator ini Ada satu putaran Nah, pada baut stopper gas ini Saat akan kita buka Dan bersihkan Ini yang selalu saya lakukan Kita harus ingat Berapa jumlah drat yang keluar Semisal, pada karburator ini Jumlah drat yang keluar Ada tiga Jadi, saat akan kita pasang kembali Drat yang kita keluarkan Adalah tiga juga Pada needle bagian atas ini Sobat juga jangan lupa Untuk membuka dan membersihkannya Oke sobat Setelah semua dicuci bersih Dan dipastikan bersih Langsung aja dirakit Pasang dan tes hidup Tapi ingat ya sobat Pada bagian baut stopper gas Dan sekuir setelan irit Dan borosnya Harus seperti semula Pemasangannya Atau putarannya Oke, setelah Perakitan karburator selesai Kita harus tes terlebih dahulu Turun atau tidaknya Minyak sampai ke bawah Buka aja Baut pembuangan Di bawah karburator ini Nah, pada karburator ini Minyak udah turun Jadi, akan langsung Saya pasang Dan jangan lupa Dipasang untuk tuas kopling Yang terhubung dengan karburator ini Nah, yang ini Kalau saya bilang Ini namanya tuas kopling Sob Kalau sobat mau Tahu bentuknya seperti apa Sobat yang belum subscribe Silahkan di subscribe Channel saya ini Dan kepada sobat yang sudah subscribe Ditunggu aja ya Videonya Karena saya akan coba bongkar Dan bahas bagaimana Dan apa fungsinya Biar sobat semua Tahu bentuknya seperti apa Ya kan Nah, saya akan tes hidup terlebih dahulu Dengan tidak memasang cover depannya Jadi, ketika ada masalah Tidak sibuk membuka cover depannya lagi Oke, umurnya udah kencang Buka kran minyak Dan tes engkol Sampasang cover depannya Nah jika posisi genset hidup seperti ini Itu gak masalah sob Kenapa saya bilang gak masalah ketika hidup awalnya seperti ini Pendapat saya suhu pada mesin genset belum panas sob Mesin masih keadaan dingin Jadi solusinya kita engkau aja Kalau mesin mati dan mati lagi Nanti kalau suhu mesin udah mulai panas Pasti hidupnya normal Contohnya ya pada genset 2 tank ini Yang sedang saya cuci sob Nah kasusnya gak hanya itu juga Kasusnya minyak gak lancar sob Mesin ini tangki bautnya belum saya ikat semua Dan minyak ditangki sedikit Jadi tangkinya miring ke arah belakang Atau minyaknya menjauh dari lubang kerana Setelah saya bau tangkinya Mesin hidup normal sob Oke selanjutnya saya akan mencuci karburator genset 4 tank Yang suka ini Saran aja sob Kalau mencuci karburator Usahakan setiap lubang pada karburator harus ditusuk lubangnya Tujuannya agar kotoran di dalam bersih Intinya lubang ya sob Jangan lubang yang lain Oke ini kondisi ruang tampung karburator Mesin genset 4 tank yang suka ini Kotor juga Intinya juga Sobat harus ingat Dimana semua posisi komponen Dan harus ingat Setelan berapa putaran ke dalam Atau keluar standar pabrikan Dari spoyer angin dan spoyer gas karburator Oke setelah saya pastikan bersih Dan telah saya rakit kembali Saya akan pasang karburator di mesin dan tes hidup Tapi sebelum dipasang Sobat juga harus lakukan pengecekan minyak terlebih dahulu Mengalir turun ke bawah atau tidak Buka baut pembuangan ini Jika mengalir ke bawah Oke berarti karbu aman Siap pasang dan tes hidup Oke jika 2 kali engkolan tidak mau hidup Tes dengan metode teknik pancingan sob Terima kasih telah menonton Mesin hidup dan mati lagi Ternyata masalahnya akibat lalai sob Per penghubung tuas kopling tidak terpasang Akibat lalai Oke per udah terpasang dan tes lagi Oke sobat Alhamdulillah hidup Nah kenapa kita wajib cuci karburator sob Tujuannya Agar saat mesin dipakai Pelancar jaya sob Nah kalau kotor efeknya Mesin akan ngadat Dan suka mati sendiri Jadi kita wajib melakukan perawatan Agar lifetime dari mesin genset kita Bisa tahan lama Oke sobat Ini adalah karburator genset 4 tak Yasuka Dan karburator genset 2 tak Matari Secara fisik terlihat sama 11-12 lah Mulai dari selang masuk bahan bakar Sepuyir angin Baut setelan gas Dan nedel jalur minyak Bagian belakang juga sama Lalu apakah karburator genset 4 tak Bisa masuk ke genset 2 tak Dan karburator 2 tak Bisa masuk ke genset 4 tak Oke Lubang baut sama Dan ternyata Karburator genset 2 tak Bisa masuk ke genset 4 tak Dan karburator genset 4 tak Bisa masuk ke genset 2 tak Oke Yang membedakan Disini ada pada bagian tuas gas Atau tuas butterfly Posisi atau tempat tidak sama Karbum patak penghubungnya panjang Dan menggunakan spring panjang Dan karbu 2 tak Tuas penghubungnya pendek Nah jika akan diromba Pada bagian tiang butterfly Gasnya Yang terhubung dengan kopling ini Kemungkinan besar Bisa dipakai Jadi Kalau akan memakai karbu 2 tak Untuk genset 4 tak Atau karbu 4 tak Untuk genset 2 tak Kita harus merubah Pada bagian tiang butterfly ini Untuk penghubung ke bagian kopling mesin Oke Kesimpulan pada pembahasan Cara servis karburator mesin genset Genset secara sederhana ini Yang pertama Kalau sobat memiliki genset 2 tak Keadaan jarang Atau tidak dipakai Dan saat akan digunakan Usahakan buang minyak Yang berada di ruang tampung karburator ini Kenapa? Karena minyak yang berada di dalam karburator ini Sudah keada luar sa Alias tidak bisa menguap lagi Contohnya Pada video ini Karburator mesin genset 2 tak Merek matahari ini Minyaknya yang berwarna kuning Dan genset pun Pasti benar-benar susah Kalau akan dinyalakan Dan Kalau pun akan Menghidupkan dengan metode teknik pancing Menyala pun akan sebentar Oke kesimpulan yang kedua Setiap akan membuka komponen karburator Usahakan ingat Berapa putaran pada setelan Spuyir angin dan setelan gas Agar ketika memasak Sesuai setelan pabrikan mesin gensetnya Dan harus diingat juga Dimana posisi setiap letak komponen Karbu kecil seperti ini mah Pasti kalian mudah mengingatnya Iya kan? Oke kesimpulan yang ketiga Setiap mencuci komponen harus bersih Termasuk pada bagian komponen yang berlubang Usahakan tusuk setiap lubang Menggunakan jarum pentul Oke kita masuk ke kesimpulan yang terakhir Jika sobat akan memakai karburator Jenset 2 tak Untuk jenset 4 tak Sobat harus memodifikasi Pada bagian tiang butterfly gas Yang untuk penghubung ke kopling mesin Begitu juga sebaliknya Jika akan memakai karbum patak Untuk 2 tak Oke sobat Itulah cara mencuci karburator Mesin genset Secara sederhana Semoga membantu sobat semua Yang ingin servis mesin genset Sendiri di rumah Jangan lupa like Kalau video ini bermanfaat Untuk sobat Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena akan ada informasi Yang mudah-mudahan bisa memberi solusi Dan informasi umum lainnya Tentang teknologi Yang wajib kita ketahui Atau miliki Karena insyaallah Saya akan coba membuat Free energy Seperti yang lagi viral ini Dan saya akan coba Membuat dari mesin Jenset 2 tak Bekas ini Dan ini juga sudah saya lepas Tinggal desain tempat Dudukannya saja Oke sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sekian saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton